Para peneliti menemukan bahwa orang yang berjalan 4 mil atau 6,4 km sehari Atau sekitar 8200 langkah Lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami obesitas atau sleep apnea Oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana Ya teman-teman ini hari Jumat ya Alhamdulillah udah ketemu Jumat lagi Semoga pada sehat selalu ya Dan seperti biasa saya masih caki teman-teman Dan kalau teman-teman yang sering nonton vlog saya Pasti udah gak asing lagi di jalan ini ya Ini adalah jalan kesehatan ya Saya menyusuri trotol jalan kesehatan Tepat di samping asrama Fast Pampers Oke teman-teman Banyak sekali manfaat jalan kaki ya Salah satunya misalnya mengurangi resiko obesitas Nah sebenarnya banyak ya sumber online yang bisa kita baca Tapi saya akan bacakan dari salah satu situs terpercaya Halodoc ya Halodoc.com Jadi biar gak salah saya akan bacakan Salah satu potongannya ya Kira-kira seperti ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di Halodoc Nanti Linknya akan saya tautkan Atau saya sematkan di deskripsi video Nah Kira-kira potongannya begini teman-teman Para peneliti menemukan bahwa orang yang berjalan 4 mil atau 6,4 km sehari Atau sekitar 8.200 langkah Lebih kecil kemungkinannya Untuk mengalami obesitas atau sleep apnea Ya Reflux asam dan gangguan depresi berat Itu Kira-kira seperti itu teman-teman Di Halodoc Nanti akan saya sertakan linknya Biar teman-teman bisa baca sendiri juga Jadi Apa yang bisa kita ambil pelajaran teman-teman Terkait Mengurangi resiko obesitas ini Jadi di zaman sekarang ini kan Kebanyakan Mungkin teman-teman yang kerja di kantor itu Banyakan duduknya daripada jalannya Ya kan Teman-teman bisa berkomentar Tidak kok Saya banyakan jalannya Kalau yang kerja di kantor Tergantung mungkin Dia posisinya di mana ya Kalau yang Mungkin di lapangan praktis banyak jalannya Tapi ini sebagian besar ya Atau Yang saya temui Untuk teman-teman saya sendiri Kebanyakan itu ya di depan komputer Lebih lamanya itu di depan komputer Makanya saya menebar kebaikan Cuma ada teman saya Pas pulang Ayo pada jalan kaki Khususnya yang searah ke stasiun Tanah Abang Gitu teman-teman Jadi Resiko obesitas ini Potensinya besar sekali Kalau kita kebanyakan duduk Bayangkan tuh Ya kan Begitu nyampe Langsung duduk Di depan komputer Katakanlah dari jam 8 Sampai jam 12 Istirahat Sholat Makan Nyambung lagi Misalnya duduk lagi Bisa di Hitung tuh Sehari bisa duduk Lebih dari 4 jam Ya kan Sementara untuk jalan kaki Paling enggak Paling enggak nih sehari Luangkan hanya 30 menit saja Ya 30 menit Seperti yang tadi saya Katakan ya Yang bersumber dari halodok Ya Berjalan paling enggak ya Sekitar 5 ya Sampai 6 kilometer Ya Atau Katakanlah kalau di Dijabakan ke Berapa langkah ya 8200 langkah lah Ya idealnya kalau di Itu sih 6 sampai 4 kilometer itu Minimal Dan itu Bisa teman-teman lakukan Enggak harus Pada hari itu juga Maksudnya gini Dua compul berturut-turut Enggak Bisa pas Berangkat Atau pulangnya Gitu teman-teman Jadi Jalan kaki itu bisa Mengurangi resiko Obesitas Jadi kalau teman-teman Belum sadar juga ya Pentingnya jalan kaki Ya Kebanyakan hanya duduk saja Sangat disayangkan Teman-teman Ayo Mulai sadar dan buka pikiran Mulai jalan kaki Ya Untuk pemula bisa Satu kilo dulu Besok dua kilo lagi Besoknya lagi Tiga kilo Dan seterusnya Bertahap aja Oke itu aja Celote singkat Pagi kali ini Teman-teman Saya gak bosan-bosan Untuk mengajak teman-teman semua Untuk Yuk mulai budayakan jalan kaki Ya Saya ambil Sumber dari Halodok Selain itu juga banyak Tapi Salah satunya aja Saya ambil Teman-teman bisa mencari sendiri lagi Lebih detail Itu aja Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Salam 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax